Benarkah Syarini selalu berkaca mata hitam karena penyakit ini? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syarini identik dengan kaca mata modis dalam setiap penampilannya apalagi kalau terlihat di luar ruangan Alasan kenapa Syarini selalu memakai kaca mata hitam dalam kesempatan apapun Ternyata Syarini mengidap penyakit berbahaya Penyakit apa yang menyerang Syarini sehingga harus melindungi dirinya dengan selalu memakai kaca mata Ternyata selama ini diam-diam Syarini mengidap-idap sebuah penyakit yang tak banyak diketahui Incesa pana kerap istri Reino Barak itu juga kerap memamerkan gaya penampilan yang kelewat mewah Syarini bongkar alasan selama ini tampak mewah terutama pada wajahnya Kakak Issyarani itu diketahui kerap kali memakai kaca mata hitam di wajah Saat ini Syarini memang sudah berstatus sebagai istri dari pengusaha Reino Barak Syarini juga kerap dipertanyakan persoalan aksesoris kaca mata yang selalu menempel di wajahnya Ternyata mantan kekasih bubu itu demi berniat melindungi diri dari penyakit Apa yang sebenarnya dialami Syarini? Selama ini tampak sehat dan tanpa kekurangan apapun Syarini ternyata derita sebuah penyakit Syarini juga sering dibicarakan terkait keadaannya yang tak kunjung hamil Kini sudah 3 tahun menikahi Reino Barak Inces tak kunjung-kunjung punya momongan Mungkinkah penyakit Syarini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilan tersebut? Ternyata jawabannya tidak Syarini mengidap penyakit serius pada matanya Di balik kaca mata hitam mewah yang dipakai penyanyi Syarini ada derita yang tersembunyi Istri Reino Barak mengungkapkan penyakitnya Di balik kegelamuran siapa sangka Syarini atau yang kerap di sapa Inces itu mengalami sakit yang cukup mengganggu Itu diungkap Inces kalau diwawancarai di salah satu acara televisi bersama sang suami Reino Barak Keduanya diwawancarai soal olahraga yang aktif dimainkan selama masa pandemi COVID-19 ini Pertanyaan tersebut tak lepas dari kegiatan Inces yang kerap ia bagikan di instastory-nya beberapa bulan kebelakang Selama masa pandemi terjadi di tanah air Untuk Reino Barak pengusaha keturunan Jepang itu memang diketahui sangat senang olahraga tinju Nah untuk Inces sendiri beberapa waktu lalu ia juga terlihat beberapa kali bermain bulu tangkis bersama suami Adiknya Aisyah Rani dan iparnya Jeffrey Aku sih aktifnya renang badminton sama penakan Cerita Syarini yang dikutip dari akun Instagram penggemar Inces beberapa waktu lalu Ia juga bercerita kalau dulu sempat aktif berkuda namun karena sempat jatuh dan membuat tangannya patah Ia berhenti untuk melakukannya Selain itu Syarini yang saat diwawancara itu mengenakan kacamata hitam bercerita Alasan kenapa kerap terlihat mengenakan aksesoris tersebut Rupanya kacamata hitam bukan sekedar aksesoris yang ia kenakan untuk menunjang penampilannya Inces atau Syarini punya masalah pada matanya Mata saya gak boleh langsung kena sinar matahari karena saya ada silinder kanan dan kiri Ungkap Syarini Masih ada keinginan comeback sebagai penyanyi? Syarini Kanan juga Syarini kembali mengunjungi tanah air Indonesia dengan ditemani sang suami Rayino Barak belum lemak ini Kunjungan Syarini kala itu memang tidak untuk tampil di atas panggung Melainkan soal pekerjaan sebagai brand ambasador atau BA dari salah satu produk kecantikan Meski sudah lama tidak tampil di atas panggung untuk menyanyi Syarini mengaku masih memiliki keinginan untuk comeback sebagai penyanyi Namun pemilik jargon maju mundur cantik itu menyebut bahwa belum waktunya untuk menjadi penyanyi lagi dalam waktu dekat Ada hal yang cuma bisa dijawab oleh waktu sebelum dirinya benar-benar comeback untuk menyemaratkan panggung hiburan Syarini tiba-tiba melupakan karir yang melambungkan namanya Karir penyanyi itu tetap ada dalam benaknya Sejak Februari 2019 pasca pernikahan menikah dengan Rayino Barak di Masjid Tokyo, Chiamijepak Syarini memang nampak jarang tampil untuk menyanyi Namun dia mengakui tak keberatan dengan itu karena ada hal yang lebih penting ketimbang menyanyi Yakni menjadi seorang istri Saya kan sekarang sebagai istri jadi harus seizin beliau, suami? Kata Syarini dilansir dari Youtube Intense Investigasi Pasca beberapa lama Amerika Syarini sudah menyusun siasat untuk merilis lagu baru Namun siasat itu gagal karena pandemi COVID-19 yang mendunia Usai pandemi COVID-19 meredak ini menurut Syarini adalah momentum untuk merekam lagu baru Karena sudah 2 tahun tidak menyanyikan karya baru, aku tidak meninggalkan dunia menyanyi Karena sometimes kangen juga sama pemirsa, jadi nyikilah satu-satu aku harus rekaman Karena banyak lagu yang belum aku recording, katanya Wanita yang kini berhijab itu tidak menyebut kapan akan benar-benar merilis album baru Belum ada mood untuk all out seperti dulu sampai betul-betul reda deh Sampai orang tidak bermasker lagi dan virus ini sudah tidak ada lagi, ujarnya Selain soal mood, Syarini menyadari jika dirinya telah berkeluarga untuk itu Apa yang akan dia lakukan perlu mendapat izin dari suami, Reino Barak Namun bagi Reino Barak sendiri ini agaknya belum mengizinkan jika istrinya melanjutkan karir sebagai penyanyi waktu dekat ini Tapi kalau menyanyi itu belum ada izin, bisa pulang sampai malam Yang diizinkan ini masih syuting iklan Apalagi aku juga belum punya karya, jadi aku sepakat tidak akan tampil di panggung dulu ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!